Jumat malam, bakal calon wakil gubernur dari Poros Cikeas, Silviana Murni, melakukan sosialisasi ke Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya mendengarkan aspirasi dari warga, Silvi juga berencana terapkan ke seluruh Jakarta terkait program Energi Mandiri, salah satu program yang dinilai berhasil saat Silvi menjabat wali kota Jakarta Pusat. Itu ada di RW 08 Petojo Utara, itu bagus sekali. Jadi itu ada satu tempat di mana di situ ada biogas, namanya sistem biogas, itu bioteknologi. Jadi diolah, kalau kotoran manusia itu diolah sehingga menjadi gas, gas itu disalurkan ke kompor, kompor komunal, nah terus kemudian orang bisa masak di sana. Sementara itu, sebelumnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Gerindra dan PKS, Anis Roshid Baswedan, belusukan ke Pasar Kalimalang, Jakarta Timur, Jumat siang. Selain berdialog bersama warga, Anis juga berkesempatan mendengarkan aspirasi sejumlah pedagang. Salah satu yang disoroti terkait masih maraknya, pungutan liar. Pungli tadi, itu harus ada tindakan yang tegas, karena sebagian dari praktek-praktek pungli ini juga tidak terbebas dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi kalau kita lihat, nanti keluhan dari masyarakat, detail punglinya seperti apa, kemudian lakukan operasi yang tegas untuk memberantasnya. Anis Sandi akan memikirkan formulasi penghapusan pungutan liar jika ia terpilih nanti. Belusukan ini dilakoni Anis sebelum menuju ke Masjid Nurul Huda untuk menunaikan Salat Jumat. Tim Liputan melaporkan untuk Nga.